Halo teman-teman, balik lagi bersama gue si Denny Septiawan Kali ini kita bakal melanjutkan progress dari game RUNCH Simulator Dan disini, kemarin kan gue udah buat rumah, rumah kecil-kecilan doang ya Sama tempat ayam ya Terus itu, ini kan udah, ini tadi gue lagi ngerjakan ngegrinding kayu ya Tapi masih belum gue susun, disitu ada banyak tuh ya Berceceran dimana-mana Tapi nanti aja, karena kita bakal buat project baru Tapi disini gue bakal mengambil daging babi dulu Disitu babi gue udah melahirkan juga ya Disini babi gue udah gede-gede guys Tuh, anak bayinya ada banyak guys Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Enam, enam dong kocak Banyak banget guys Selanjutnya, karena gue kerepotan ya Kalau mau memberikan makanan ke babi dan juga ayam dan kambing kita ya Disini ya Dalam episode kali ini Kita bakal menyelesaikan granary kita yang ini dan windmill ini ya Tapi disini masih yang Waduh, gede banget teenya guys Ih, sudah melahirkan guys Sudah melahirkan si kambing kita ya Ini kambing betinan Oh, anu lain Ini induknya ya Nanti kita bakal ambil Ambil susunya Disini gede banget guys Kira-kira ini bulat-bulat kecil ternyata Kayak ee sapi guys Kocak Tujuh, disitu ada tujuh ya Gak apa-apa Nah, ini Ini, ini yang babi yang udah melahirkan ya Kita bakal proses aja Untuk membuat Sosis salami ya Karena sosis salami yang lebih Mahal daripada Aduh Kehalang guys Lebih mahal daripada salami yang lain gitu guys Kayak bakso itu kurang ya Jadi kita bakal Buat Sosis salami aja ya Ini kita bakal Door Aduh Nge-reload guys Aduh, gak apa-apa ya Biarin aja dulu dia Kita bakal tarik juga disini Bisa gak sih Nah, gini ya Terus kita gini Eh Gak bisa guys Kita bawa dulu deh Kita bawa gini Terus kita taruh di depan rumah begini Terus kita tembak guys Door Wah, gak mati guys Dua kali guys Kalau gak kental kepala dan udah besar gitu ya Oke, mungkin wajar ya Nah, selanjutnya kita bakal ambil dagingnya Ini banyak banget guys pastinya Ini satu anu ini ada dua belas Kalau gak salah ya Coba kita hitung ya semuanya ya Nah, nanti kita total aja Gue udah beli Cooler-cooler box ini Jadi, ada total cooler box gue ada Tiga guys Gue stok tadi ya Oh, ini udah cukup sih 12 Ini juga 12 Oh Berarti 24 ya 24 daging kemarin Perasaan dapatnya Banyak guys 26 Kalau gak salah ya Waktu kita jual di Di apa Tempat penjualan daging ya Kita using Wah Susah guys Terus ini kita Tag pro Aduh Kepencet guys Udah gak apa-apa ya Kita taruh aja disini langsung Kepencet guys Maaf guys Kita bakal membuat Sosek salami doang ya Karena kalau bikinnya Pentol salami itu kurang guys Harganya ya Harga jualnya Jadi kita bakal jual Jadikan Sosek salami aja Tapi Gue lupa guys Gue harusnya beli Beli pemeras susu dulu Terus tuh Daging Daging babinya ini Kita bakal campurin Susu sapi ya Gimana guys Kita beli dulu ya Kita beli dulu Biar Harga Salami kita Yang bakal kita jual itu Lebih mahal Daripada salami Yang kita jual kemarin guys Nah disini Kita bakal langsung saja Ke tempat Penjualan Pemeras susu guys Itu Pemeras susu Ada di hardware store Sama di Tempat 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 penjual Hewan renak Tapi kayaknya Lebih murah Kalau kita belinya Di tempat Hewan renak Ya Karena Kemarin itu Gue Gue sempat Ngeliat Walau bedanya Satu dolar doang ya Harga apa ya Kemarin ya Gue lupa guys Harga apa Cuman Bedanya itu Satu dolar guys Ini gue kecilin Volume nya Karena Takutnya Kerekam sampai Kemik ya Nah Selanjutnya Kita bakal Cek Setelah kita Mengbeli Pemeras susu Dan juga Tempat kaleng Untuk Menampung Susunya Kita Selanjutnya Bakal Ini ya Satu Terus Milk Can nya Cukup ya Terus kita Kita beli apa ya Mungkin Makanan juga ya Besi Nanti kita bakal Anu ya Ini untuk Apa ya Kayaknya kita Butuh ini ya Gue gak tau sih ya Guys Gue butuh gak ya Oh kayaknya butuh guys Untuk Susu ya Steel bucket Apa Small ya Steel kayaknya Untuk Kambingnya Coba kita tes dulu Guys Ini duit gue tinggal 191 dolar Semoga aja Gue gak salah Karena kalau salah Gawat guys Ini berapa sih Ukurannya 4 4 ya 4 liter ya Oke kita bakal Taruh disini Terus ini kita bakal Taruh disini juga Oke disini udah ada Tutorialnya Untuk mengisi Untuk menggunakan Milking machine Mesin pemerah susu Taruh Milk can Under Oh milk can ini ya Milk can ini Di Di Bawah Di Anu ya Di ini Milking machine nya Front of the Milking machine Ambil Cup to the right Of the machine Female Oh Nanti aja ya Intinya gue udah paham Nanti Nanti kita bakal Bakalan Ngejelasin lagi ya Kita Ngejar waktu aja Guys Karena ini udah Jam 12 Gue pengen Cepet mencoba Untuk Memerah susu Guys Kita coba dulu ya Semoga Ini Lebih cepat ya Atau Merah Atau merah Susunya bisa pake Anu doang guys Bucket yang tadi gue beli Yang 5 dollar Guys Aduh Tapi gak apa-apa ya Yang penting Kita Udah beli Mesin Milking machine nya Agar kita Memerah susunya Lebih cepat guys Jadi kita gak butuh Sebenernya kita gak butuh Anu guys Gak butuh apa sih namanya Bucket ya Bucket yang 5 dollar tadi itu Karena kita butuhnya Cuman milking machine Kalau Kalau sudah ada milking machine Kita gak butuh Bucket ya Water bucket nya Tapi gak apa-apa ya Kita simpan aja Nanti kita coba dulu Takutnya Tadi gue beli kayaknya Karena gue takut salah guys Oke Begini ya Kita bakal Coba taruh disini Disini aja Nah begini ya Kita ambil Alat Ininya Penampungannya Oh iya bener guys Terus Sanonya mana Oh ini ya Ini ya Oh iya guys Terus Cara jalaninnya Oh gini guys Oh Udah Udah belum guys Kok gak jalan sih guys Oh jalan guys Sudah 5 5 liter ya Oke berarti ini Kita ambil aja Langsung Pick up Terus kita kembalikan Seperti ini ya Terus kita bawa guys Ini guys Aduh Anak babinya Eh anak babi lagi Anak kambingnya Ngalangin guys Terus ini Makanannya Disini Cukup gak Cukup ya Masih ya Kalau babi Biasanya babi yang cepet Habis sih guys Karena makanan Babi Babi kita udah Makin banyak guys Tapi gue punya Makanan Masih ada Terisisa disini sih Kita bakal Cek Tempat ayam dulu Baru kita Ke tempat Kambing ya Kambing Sepertinya masih cukup Karena masih ada Oh itu masih cukup ya 5 ya guys Berarti masih cukup Akhirnya masih cukup Intinya yang paling penting itu Sekarang itu Cuman Cuman Nano doang sih guys Menurut gue Cuman Apa sih namanya Cuman Pakan ya Makanya itu Gue pengen cepet-cepet Buat granary Sama wind fill Biar kita Bisa membuat Oh ini bisa guys Oke Ada putih ya Agak putih Dan pink gitu ya Oke kita bakal langsung Pick Gue takut salah pencet Karena takutnya Salah gitu ya Ini kita langsung Putar-putar aja Kalau daging Cepet guys Enak guys Kalau Apa sih namanya Kalau air Susah guys ya Kalau air itu Harus perlahan ya Waduh Kurang guys Kurang nih Kalau begini guys Kita harus Berarti kita harus Ano guys Membeli Kambing Betina lagi ya Biar Kita bisa Membuat Salami Salami Susu ya Karena ini Satu kambing Kalau kita Perlah susunya Itu dapatnya Cuman 5 liter Sedangkan Untuk Untuk Satu daging itu Gimana nih Oh gak bisa Oh gak bisa ya Guys Sebentar Sebentar Sudah kita Kita udah Naruh belum sih Masih ada loh Oh gak cukup guys Gak cukup ya Berarti kita Bisanya langsung Gini aja Nanti kita Nanti kita bakal Lihat harganya Seberapa mahal Kalau daging Daging Babi Ini Kita proses Jadi Sausik salami Kita campur Susu Harganya Bakal meningkat Seberapa ya Kalau mahal Kemungkinan besar Gue bakal proses Dengan Susu aja ya Sausik salami Karena Terus itu Kita bakal beli Kambing juga Kambing betina Bakal gue beli Dua lagi Terus itu Apa ya namanya ya Terus itu Gue bakal Buat 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 apa ya Bakal Peras semua Susu Betina Semoga aja Anakan Aduh Kepencet lagi guys Yaudah lah Gak apa-apa ya Satu disini Gak apa-apa ya guys Kepencet guys Semoga aja Anakan Kambing yang tadi Yang udah lahir Itu Betina ya Jadi kita bisa Manfaatkan Aduh kepencet guys Kita bisa Memanfaatkan Susunya gitu ya Untuk Menambahkan Susu pada Sausik Salami ya Biar harga jualnya Lebih mahal Tapi gue Gue pikir Sepertinya lebih mahal Guys Karena kan Kalau kita Jual Aduh Kalau kita Tambahkan Telur saja Itu udah mahal Guys Apalagi Kalau kita Tambahkan Susu Gitu ya Oke Sudah Terus kita Bakal Putar lagi Disini Oke Sudah Terus kita Pick up Jangan sampai Sal Aduh Kepencet guys Ini kita Putar-putar Lagi Semua Sosis Kalau di Tempat penyimpanan Masih cukup Kita Kita Bakal Jadikan Sausik Salami Biar Lebih mahal Harga jualnya Dan kita Mendapatkan Keuntungan Yang berkali-kali Lipat Jadi kita Cepat Dalam Mengerjakan Progres Yang Bakal Kita Kerjakan Kedepannya Gitu Aduh Disini Gue bakal Setelah ini Gue bakal Anu sih Bakal Melanjutkan Granary Dan Windfill Gue Gue bakal Cek dulu Nanti Gue butuh Besinya Ada Berapa Baru Kita Beli Besi Dan Konkret Untuk Granary Itu Butuh Konkret Dan Untuk Windfill Itu Butuhnya Iron Doang Eh Salah Nah Begini Oke Cepat Oke Gini Gue takut Salah Pencet Jadi Agak Lama Dia Oh Gini Guys Ini Belum Astaga Kocak Gue Lupa Guys Nah Pencet Lagi Putar Putar Terus Pokoknya Ini Tinggal Diputar Putar Ya Gampang Ya Nah Begini Ya Gini Ini Pertanian Ini Bakal Lebih Besar Daripada Yang Sekarang Ya Karena Gue Udah Memikirkan Desain Dari Pertanian Yang Eh Pertanian Lagi Peternakan Yang Yang Sekarang Gitu Ya Dan Itu Bakal Lama Banget Prosesnya Makanya Itu Gue Ngegrinding Kayu Tadi Itu Lama Banget Guys Jadi Sebelum Gue Ngekonten Ini Gue Rekaman Gue Ngegrinding Kayu Dulu Guys Banyak Guys Tapi Belum Gue Susun Masih Ada Di Sana Sosisnya Jatuh Biarin Ya Gak Apa Oke Ini Salah Pencet Lagi Ini 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 Proses Begini Dan Udah Terus Tinggal Empat Lagi Empat Sosis Terus Kita Bakal Masukkan Ke Salami Sisanya Kita Bakal Jadikan Sosis Rebus Ya Biar Harganya Gak Semurah Kalau Sosis Mentah Oke Kita Bakal Masukkan Kesini Lagi Terus Kita Ginikan Lagi Nanti Juga Gue Bakal Bikin Keju Ya Cuman Kalau Untuk Keju Setelah Gue Lihat Lihat Lebih Mahal Keju Kalau Dari Susu Sapi Ya Guys Kalau Gue Salah Komen Aja Ya Karena Gue Masih Takutnya Gue Salah Gitu Gue Cuman Baca Baca Doang Gitu Kalau Memang Bener Bener Mahal Sosis Eh Sos Apa Keju Sapi Gue Bakal Bikin Sosis Eh Keju Sapi Doang Ya Susu Kambing Gue Bakal Gabungin Ke Daging Kambing Doang Eh Daging Babi Doang Ya Gak Bakal Gue Proses Jadi Keju Gitu Ya Nah Ini Udah Yang Salami Mana Yang Yang Campurano Itu Coba Kita Taruh Oke Kita Taruh Dulu Ini Gak Ada Ya Guys Loh Yang Susu Mana Ya Kok Rau Semua Sih Kok Gak Gak Ada Sih Oh Itu Ada Milk Oke Sudah Ada Yang Milk Dua Dua Doang Ya Oke Dua Doang Guys Berarti Kita Ambil Dulu Satu Disini Kita 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 Masuk 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 Terus Ini Juga Kita Masuk Kesini Guys Aduh Agak Susah Ya Nanti Rumah Ini Bakal Jadi Pajangan Doang Guys Karena Gue Bakal Buat Rumah Yang Baru Yang Lebih Bagus Lagi Tapi Gak Pakai Template Karena Gue Bakal Buat Rumah Yang Berbeda Dari Pada Template Yang Sudah Ada Ini Kan Rumah Masih Gue Pakai Template Jadi Nanti Kedepannya Gue Bakal Bikin Rumah Dari Desain Gue Sendiri Ini Masih Ada Aduh Salah Guys Gini Oke Kita Bakal Rebus Gak Ya Kayaknya Kita Bakal Jual Aja Langsung Guys Karena Gue Bakal Eh Enggak Si Guys Gue Bakal Rebus Aja Tapi Sepertinya Gue Bakal Cek Dulu Di Dalam Sini Eh Itu Kenapa Guys Oh Enggak Enggak Ya Aman Kita Lihat Lagi Sambil Cek Babinya Apakah Udah Ada Yang Melahirkan Lagi Oh Udah Guys Udah Ada Nah Yang Udah Melahirkan Itu Bakal Gue Proses Di Tempat Penjualan Doang Ya Karena Gue Mau Ini Kan Ini Udah Melahirkan Ya Oke Gue Bakal Bawa Tapi Kita Bawa Mobil Dulu Biar Lebih Cepat Gitu Ya Kita Enggak 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 Anu Dong Guys Kita Enggak Enggak Butuh Anu Ini Baket Yang Kecil Tadi Ini Kita Taruh Sini Ajalah Terus Sini Ya Ini Enggak Udah Melahirkan Kan Mbak Biang Ini Oh Udah Ya Terus Kita Masukin Sini Itu Bakal Gue Proses Di Tempat Penjualan Anu Ya Oh Ya Kita Bakal Gosek Kita Masak Guys Ribet Ya Jadi Kita Bakal Langsung Aja Kita Kita Jual Aja Sosek Sosisnya Bakal Kita Langsung Konkret Untuk Membuat Sebuah Sebuahan Ya Aduh Ini Penuh Guys Kita Bawa Keluar Aja Sudah Jam 18 Kita Taruh Disini Terus Kita Bakal Ambil Lagi Dagingnya Oke Sisa Segitu Sisanya Ini Ya Ini Udah 18 Persen Mungkin Besok Udah Bisa Kita Jual Atau Besok Aja Sekalian Kita Jual Sama Salaminya Gimana Guys Kita Jualnya Sama Salaminya Aja Oke Berarti Oh Ini Ngebuk Gambarnya Waduh Nah Gue Disini Sampai Beli Dua Jerigen Untuk Nebangin Pohon Disana Banyak 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 Pohon Yang Udah Gue Tebangin Oh Banyak Banyak Ini Udah Melahirkan Lagi Oh Belum Ya Ini Ini Pejantan Makanannya Masih Ada Gue Harus Cepat Mengejar Menyelesaikan Ano Guys Menyelesaikan Granary Gue Karena Gue Harus Ini Kita Pindahin Ketempat Yang Anu Ya Disini Itu Belum Berarti Belum Dibuahi Sambil Gue Bersih Bersih Dulu Disini Masih Aman Disini Udah Bersih Guys Itu Nggak Ngebuk Kan Oke Nggak Gue Hamil Lagi Guys Kocak Ngeri Banget Pejantan Hamil Lagi Guys Kambing Gue Nggak Apa Ya Jadi Kita Nggak Perlu Beli Kambing Lagi Kemungkinan Eh Tapi Katanya Ini Udah Bisa Digunain Dua Kali Guys Di Sore Hari Dan Pagi Hari Coba Kita Ano Ya Turn on Oh Bisa Oh Turn on Aduh Lupa Guys Nanti Susunya Kemana Mana Guys Kalau Nggak Ada Ini Semoga Aja Nggak Kemana Mana Semoga Aja Tadi Nggak Bisa Dipakai Karena Ininya Masih Ketinggalan Oke Kita Bakal Coba Disini Put Terus Kita Bakal Nyalain Turn on Apakah Nambah Oh Nambah Guys Oke Berarti Kita Bisa Memeras Susu Dua Kali Dalam Sehari Oke Ini Kita Bakal Bawa Oh Nggak Usah Ini Kita Bakal Ano Aja Besok Berarti Kita Menunggu Sampai Jam 20 Terus Kita Tidur Di Jam 20 Kan Ada Yang Komen Karena Di Jam 20 Itu Udah Nggak Kelihatan Kalau Di Videonya Jadi Kita Bakal Bakal Menyelesaikan Kita Bakal Tidur Kalau Disini Udah Jam 20 Karena Udah Di Komen Terima Kasih Kepada Yang Udah Meng Komen Dan Memberitahukan Karena Kalau Nggak Di Komen Begitu Gue Nggak Tahu Terus Ini Udah Terus Kita Bakal Kesini Nanti Nanti Kita Bakal 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 Bakalan Apa Si Namanya Bakalan Setelah Ininya Jadi Kita Bakalan Buat Jalan Disini Jalan Terus Tupondasi Terus Kita Bakal Buat Atap Untuk Jalan Akses Jalannya Nanti Bakal Ada Atap Jadi Bakal Keren Banget Ya Nah Udah Jam 4 19.45 Belum 19.46 Ini Ada Airnya Nggak 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 Bisa Dicek Guys Kita Bawa Aja Kedalam Sini Semoga Masih Ada Airnya Jadi Kita Bisa Membuat Sosis Masak Gitu Nah Ini Kita Matikan Dulu Lampunya Terus Kita Tidur Apakah Udah Bisa Belum Harus Sampai Jam 20 Baru Bisa Tidur Kita Tunggu Aja Nah Udah Kita Tidur Terus Kita Langsung Cek Dulu Cek Babinya Apakah Udah Ada Yang Beranak Lagi Kalau Udah Ada Kita Langsung Aja Proses Bawa Babinya Eh Ini Kita Cek Dulu Salaminya Udah Berapa Persen Oh Belum Bisa Dijual Tapi Gak Apa Ya Kita Bakal Langsung Cek Juga Babinya Kalau Ada Babi Yang Udah Melahirkan Lagi Kita Bakal Jual Ya Oke Kita Cek Dulu Ini Babi Pejantan Ini Babi Betinanya Masih Hamil Oh Gak Ada Sudah Aman Berarti Sudah Aman Tinggal Satu Babi Betina Yang Belum Eh Tapi Makanannya Apakah Sudah Banyak Masih Banyak Kita Bakal Jual Babi Dan Sosis Ini Terus Itu Kita Beli Besi Sesuai Kebutuhan Yang Dibutuhkan Untuk Membangun Sebuah Granary Dan Juga Wind Fill Windmill Biar Kita Gak Perlu Repot Stok Bahan Pangan Hewan Renak Kita Guys Jadi Kita Bisa Berfokus Untuk Membuat Bangunan Selanjutnya Gitu Semoga Dapatnya Banyak Karena Ini Gue Berharap Bisa Dapatnya Banyak Sini Oke Diam Disini Terus Kita Bakal Gini Terus Kita Skin Oke Dapatnya Banyak Semoga Apakah Yah Lagi Nggak Anu Ya Guys Lagi Nggak Nggak Anu Guys Lagi Nggak Naik Harganya Mungkin Gue Bakal Relock Dulu Sekali Ya Guys Kita Bakal Relock Oke Guys Gue Udah Relock Terus Gue Bakal Cek Harga Anu Ya Harga Ya Mati Guys Oh Nggak Guys Tidur Ya Sepertinya Gue Kira Mati Guys Ampun Gue Bakal Cek Semoga Harga Babinya Naik Ya Kalau Nggak Naik Terpaksa Kita Harus 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 Relock Lagi Terus Sampai Harga Babi Harga Daging Babi Naik Terus Harga Sosek Babinya Juga Naik Guys Karena Kalau Nggak Naik Gue Bingung Guys Gue Harus Beli Besi Banyak Terus Beli Konkret Banyak Banget Untuk Membuat Sebuah Granary Dan Windmill Semoga Saja Disini Udah Naik Harganya Aduh Aduh Guys Nyangkut Lewat Sini Ternyata Bisa Ya Nggak Naik Gak Udah Capek Banget Jadi Kita Nggak Bakal Relock Lagi Kita Langsung Nganjad Door Door Ya Reload Lagi Guys Oke Nggak Apa Ya Mungkin Kita Bakal Bawa Dulu Nggak Bisa Oke Langsung Aja Kita Ginikan Terus Kita Bawa Kesini Biar Biar Kena Semua Tempat Lokasi Jualnya Soalnya Kalau Nggak Diginikan Nanti Ada Yang Nggak Kejual Guys Nah Gini Nggak Apa Ya Harganya 1380 Nggak Apa Guys Masih Cukup Ya Semuanya Kita Jual Masih Sangat Aduh Gue Lupa Ngecek Harga Salami Salami Oh Nggak Guys Kita Belum Jual Salami Ya Gue Sampai Begitu Kocak Kita Langsung Saja Ke Hardware Store Untuk Membeli Sebuah Besi Dan Juga Semen Ya Konkret Gitu Ya Nah Disini Kita Bakal Cek Juga Nantinya Berapa Yang Dibutuhkan Konkret Konkret Yang Dibutuhkan Untuk Membuat Sebuah Granary Ya Granary Dan Juga Windfield Windfield Kalau nggak Salah Itu Butuhnya Cuman Cuman Iron Ya Dimana Bikinnya Disini Disini Butuhnya 50 Konkret Metalnya 125 Disini 150 Untuk Besinya Berarti Total Keseluruhan Kita Beli Metal Itu Ada 275 Dan 50 Konkret Oke 275 Berarti 51 200 Ya Duit Gue Nggak Cukup Guys Gimana Ya Guys Bentar Ya Kita Atau Kita Bikin Granary Aja Dulu Guys Oke Kita Bakal Ngecek Dulu Disini Granary Butuh Metal 125 Konkret 50 Oke Kita Bakal Bikin Granary Dulu Ya Metal Satu Eh Kurangin Dulu Guys Kita Butuhnya Se 25 Ya Berarti Kita Butuhnya 100 Segini Terus Ini Konkretnya Butuhnya Berapa ya Konkretnya Itu Kita Membutuhkan 8 Eh Konkretnya Itu 50 Guys Berarti 1 2 10 20 30 40 50 Oke Cukup ya Konkret Sudah Ini Kita Bakal Bikin Granary Ini Sudah Cukup ya Oke Kita Bakal Langsung Saja Proses Untuk Granary Guys Waduh Oke Kita Ini Bakal Buka Dulu Terus Kita Bakal Ginikan Guys Ini Kita Bakal Ginikan Kita Taruh Begini Oke Semoga Cukup ya Penempatannya Gini Terus Ini Disini Waduh Jan Yes Dulu Bu selamat menikmati 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 kemudian kalau gue kira itu masih hidup jangan sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Telurnya itu menetas, takutnya gue pakai yang udah dibuahi gitu. Ini nggak ada yang naik ya. Untuk milk salaminya 72, guys. Lebih daripada harga yang gue duga, guys. Dapatnya 524, nggak apa-apa, lumayan ya. Jadi kita bakal tambahkan salaminya dengan telur dan juga... Apa sih namanya, guys? Dan juga susu ya. Biar harganya lebih mahal, guys. Oke, langsung saja kita isi granary kita ya. Gue bakal cek lagi di kandang babi apakah udah melangirkan. Gue nggak sabaran banget ya. Pengen ngeproses dagingnya gitu. Nggak sabaran banget gue, guys. Oh, cek. Aduh, dia beli. Untuk kambingnya udah melahirkan masalahnya, guys. Masa si babi belum... Oke, kita bakal isi. Oke, kita... Oh, langsung. Oke, begini ya. Simple ya. Langsung teri... Ih, loh kok? Sembilan, guys. Kok belum terisi, guys? Sebentar, guys. Apa dia bergantian? Ini 7 ya. Apakah bergantian? Sebentar, guys. To fill all truck. Apa nggak nyampe sih ini, guys? Kok segitu doang, guys? Sebentar, guys. Kena kok, guys. Tapi kok nggak... Nggak dapet ya? Nggak... Nggak kena ano. Sembilan doang, loh. Kok nggak ngisi, guys? Wah. PR-nya, guys. Ada yang salah nih, guys. Atau kita pencet R lagi, seperti itu, ya? Coba kita cek. Sembilan. Belum nambah, loh, guys. Coba kita cek tempat babi. Apakah kalau ini nambah, berarti bergantian. Ampun, guys. Kok nggak bisa ya, guys? Ini gue pencet E. Terus nggak bisa nambah, guys. Nggak bisa diapapain. Coba kita cek sini. Ini bisa, guys. Ini kok nggak bisa, ya? Sebentar, guys. Sebentar, guys. Ada yang salah ini, guys. Wah, ada yang salah ini, guys. Ini susunya masih segitu, ya. Kita bakal tunggu aja nanti. Kok nggak bisa ngisi, guys? Ada yang... Tolong komen, ya. Kalau kalian tahu kenapa ini nggak bisa terisi. Gue bingung, guys. Kok nggak bisa terisi, ya? Sebentar. Ini kan udah. Atau di sini, ya? To fill all truck. Oke. Udah, loh. To fill all truck kan udah. Feeder foot udah. Wah, kacau nih, guys. Kacau, guys. Kalau yang ini bisa, guys. Terus kalau yang ini kenapa nggak bisa, guys? Dua ini, guys. Ya ampun. Gue bingung, guys. Kenapa ini nggak bisa berjalan, guys? Gue udah buat dengan modal yang sangat besar. Tapi, grannery-nya nggak berfungsi, guys. Atau kita cek dulu, anunya, glossary-nya. Grannery, grannery. Mana ya? Mana, guys? Gue bingung, guys. Kok nggak ada ya, guys? Option? Kok nggak bisa ngisi, ya, guys? Gue bingung, guys. Ada yang salah, kah? Tapi ini kena, kan, guys? Kok nggak ngisi, ya? Apa kita harus membuat ininya juga, guys? Wah, PR-nya, guys. Gue berarti harus memikirkan ini lagi, guys. Aduh, kacau, guys. Oh, berarti kita ini... Kita untuk sekarang kita bakal... Anu dulu, ya. Ini gue bakal pindahin naikin ke mobil. Wah, kacau nih, guys. Kacau gue ngakuk banget, nih. Gue bakal buat anu dulu fondasi... Apa sih namanya ini? Ini gue... Anu sih? Kita pindahin dulu, ya. Ini gue bakal pindahin ke sini, terus kita bakal buat fondasi, ya. Gue bakal buat fondasi untuk tempat ini, ya. Begini, ya, guys. Oke, sepertinya begini, ya. Udah lurus, enggak? Udah, ya. Gini, guys. Kita bakal buat fondasi seperti ini. Wah, mereng, guys. Nah, kok gini, ya. Sebentar, guys. Ribet, nih. Berarti gue harus pas-pasin dulu di sini. Fondasi udah pas begini. Begini, ya. Oke, masih agak mereng. Pas. Sepertinya masih mereng, guys. Aduh, ribet banget, nih, guys. Oke, enggak apa-apa, ya. Harap maklum, ya, guys. Oke, ini kayaknya udah, sih. Nah, ini udah pas, ya. Biarpun berjarak sedikit, yang penting udah pas. Kita bakal buat seperti ini, guys. Nah, gini, ya. Terus itu, terus itu gue bakal tunjukin ke kalian nanti. Ini, ini, eh. Pertama, buat anuger juga, sih. Tangga, ya. Oh, di sini, ya. Enggak ada, kah? Yang untuk mobil bisa naik juga, guys. Kalau ada, sih, gue bakal buat yang, eh. Buat nurup. Ini, kah? Enggak bisa, guys. Oh, ini atap, ya. Kita cek lagi, guys. Apakah ada untuk biar bisa mobilnya naik juga. Tapi, sepertinya memang pakai tangga, ya. Enggak apa-apa, deh, guys, ya. Ini wood plank, wood plank, wood plank. Oke. Jadi, nanti kita bakal jalan begini, ya. Terus, ini kita bakal tambahkan juga di sini. Mana, ya? Fondasi, fondasi, ya. Ini, guys. Eh, iya, kah? Ini, kah? Iya, guys. Ini, guys. Nah, begini, ya. Nah, mantap banget, nih, guys. Ini butuhnya berapa, ya? Gue lupa ngecek lagi, tadi, guys. Ini kita bakal buatnya seperti ini, guys. Untuk bikin atap, ya. Nah, begini, guys. Kita cek dulu. Ini butuhnya wood plank 3 doang. Berarti cukup, ya. Berarti kita nggak untuk sekarang tapi gue khawatir, guys. masalahnya babi kita kekurangan makanan terus tuh granary kita nggak mengisi tempat makan babi kita. Coba cek lagi, ya. oh, ngisi, guys. Alhamdulillah. Ngisi, ya, guys. Oke, ngisi, guys. Aman, ya. Gue hampir panik, guys. Gue udah 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 mikir, gitu. Aduh, gimana? Ini kok nggak bisa nambah? Ternyata nambah, guys. Oke, kita bakal bakal anu aja, guys. Kita bakal lanjutkan progres membuat ini, ya. Apa sih namanya ini? Pondasita, guys. Oke, kita bakal lanjutkan juga tetap fondasi lagi, guys. Kita bakal tambahkan lagi di sini. Kita bakal buat yang agak besar. Eh, atau kecil-kecilan dulu, ya, guys. Begini. Satu dulu cukup sepertinya, ya. Tapi kita bakal buat fondasi juga di samping sininya, guys. Ini, ya. Untuk atapnya, guys. Nah, nanti di sebelah sini sebelah sini kita bakal isi apa, ya? Isi jalan, kak, guys? Nanti kita pikirkan dulu, ya. Sementara waktu kita bakal buat seperti ini dulu. Oh, ya, atap, guys. Atap itu butuhnya tapi atapnya kita butuh yang gimana, ya? Pakai atap kayu dulu, ya. Coba kita kalau di sini bisa nggak, guys? Oh, nggak bisa, guys. Lah. Kok gitu, guys? Sebentar, guys. Kok nggak bisa, ya, guys? Atau pakai langsung gini? Oh, bisa, guys. Gini, ya. Nah, mantap banget, nih, guys. Nanti kalian bakal lihat perkembangan dari peternakan kita, ya. Ini bakal gua buat lebih bagus daripada sebelumnya, guys, ya. Ini woodroof? Bukan. Ini apa? Triangle floor. Oh, ini lantai segitiga, guys. Bisa nggak sih di sini? Oh, di atas, guys. Wah, harus pakai fondasi, sepertinya. Fondasi yang tadi itu, guys. Oh, berarti nanti aja, ya. Kita buat tingkat. Setelah kita buat tingkat, baru kita buat lantai 2-nya, guys. Ini kita bakal ngambil kayu-kayu kita dulu yang berceceran di sini. Kalau lama, membutuhkan waktu panjang, gua bakal skip aja, ya. Ini kita bakal ambil-ambilin dulu. Oke, ini bakal gua skip. Oke, guys. Di sini gua udah bawa setengah kayu kita, ya. Tapi gua nggak tahu nih, ini cukup apa nggak. Tapi kalau nggak cukup, kita bakal ambil lagi nantinya di sana. Terus kita masukkan aja langsung. Kita masukkan begini, guys. Banyak banget nih ya, yang kayu yang dibutuhkan untuk membuat tempat seperti ini, guys. Wah, ini mewah banget, ya. mewah banget, guys. Ini project terbesar yang baru pertama yang gua buat, guys. Kalau rumah itu kan itu project yang udah ada blueprint-nya, gitu. Udah ada desain-nya, gitu. Ini belum ada sama sekali, guys. Jadi kita buat dari awal, gitu ya. Cukup banyak, guys. Ternyata sepertinya kayunya ini masih kurang, ya. Tapi kita bakal nyalain lampu dulu, guys. Takutnya nggak kelihatan kayak kemarin, ya. Oke, ini bakal kita tambahin. Terus kita bakal isi ini kita tambahkan. Wah, banyak banget, nih, guys. Kita butuhnya banyak, nih, guys. Mantap banget, guys. Jadi ini bakal jadi project terbesar gua untuk di permainan sekarang, ya. Kalau permainan nanti ke depannya itu kita bakal ambil juga. Kita bakal buat project baru yang lebih besar daripada ini, ya. Ini, ya. Kita bakal selesaikan nanti. Ini, ini oh, kok nggak bisa, guys. Oh, ternyata harus dari situ terus ini terus ini tambahkan ke sini. Kita bakal beli besi juga nantinya untuk membuat sebuah windmill dan juga ini, guys. Lampu. Di sini gelap banget, guys, masalahnya, guys. Nanti kita bakal bikin, ya. Selesaikan dulu satu per satu di sini. Oh, ini belum, guys. Oke. Ini udah malam, guys. Udah jam 10 ternyata. Kita tidur dulu, ya. Terus setelah kita tidur langsung kita mengambil kayunya lagi terus kita lanjutkan progres pembuatan jalan jalan peternakan kita, guys. Semoga aja mobilnya bisa naik. Kalau bisa naik kita kita bawa mobilnya ke atas kalau kita mau jalan gitu, ya. Nah, mantap kan, guys. Rumahnya seperti ini. Mantap sepertinya, ya. Terus kita bakal ambil lagi kayunya. Coba kita tes dulu, ya. Tes drive. Kita bakal jalan ke dalam sini, guys. Oh, bisa, guys. Waduh. Keren, guys, ya. Nah, jadi kalau begini kita ngambil babinya itu gampang, guys. Coba kita tes dulu, ya. Begini, ya. Wah, aku tapi kalau begini gua takut gua takut jatuh, guys. Jatuh ke dalam kandang, gitu. Itu bakalan susah banget, ya. Merepotkan banget, sih, guys. Kalau sampai jatuh ke situ. Kita cek dulu babi betinanya apakah udah melahirkan? Belum, ya. Lama banget, guys. Oh, kita bersih-bersih dulu juga. Airnya masih aman. Air patut diperiksa, sih, guys. Karena windmill-nya belum selesai, guys. Gua butuh banyak banget besi untuk membuat sebuah windmill, guys. kita bakal lanjutkan dulu untuk mengambil kayu-kayu kita yang berserakan di sini, guys. Banyak banget, guys. Semoga aja ini cukup untuk menyelesaikan semua, ya. Semua bangunan yang kita bikin tadi, itu, ya. Oke, begini biar nggak makan tempat, kita atur dulu, ya. Jadi, sekali jalan langsung banyak, gitu, ya. Nah, begini, ya. Nah, ini gua ngambil kayunya pas gua off-air, guys. Lama banget ini ngambil kayunya sampai gundul begini, ya. Tapi, kalau duit gua udah banyak, gua bakal beli kayu aja, ya. Karena sayang banget, gitu. Pohon-pohonnya ditebang. Karena gua ngeliatnya kalau ada pohonnya gitu jadi kayak rindang gitu, guys. Bagus, guys, ya. Tapi, karena kalau botak begini panas, guys. Keliatannya cerah banget, gitu, ya. Bagus kalau ada suasana rindang-rindangnya gitu juga, guys. Nah, disini masih ada kayu banyak banget, guys. Ini gua lama banget, nih, guys. Gua motongin kayunya. Aduh, kepencet lagi, guys. Nah, ini kita taruh. Terus kita taruh sini. Kita harus memikirkan tempat juga, sih. Biar sekali jalan banyak, ya. Gua bakal ambil semua ini. Sangat merepotkan, ya. Untuk mengambil-ngambil kayu seperti ini. Tapi tidak ada cara lain, guys. Jadi, kita harus menyusunnya dari awal, dan kita ngambilnya dengan susah payah, juga, guys. Kocak, ya. Nah, kita langsung kesana aja. Banyak banget, kan, guys. Kayu gua yang berserahkan hasil dari grinding selama berjam-jam, guys. Dapatnya cuman segini doang, guys. Bayangin. Gua ngegrinding lama banget, tapi dapatnya cuman segini. Tapi, nggak apa-apa, ya. semoga terbayarkan dengan hasil yang mantap dari desain gua yang disana, guys. Karena gua penasaran banget, nih. Hasilnya seperti apa yang disana. Yah, PR, nih. Yaudah, kita langsung saja bawa ini, ya. Kita langsung masukin aja ke sini. Insert. Oh, nggak bisa, guys. Insert. Oh, jadi, guys. Nah, sisa ini terus kita langsung bawa aja. langsung bawa semuanya, ya. Babi-babi kita ini belum juga melahirkan, guys. Lama banget, guys. Gua pengen cepat, gitu, ya. Semoga selesai itu. Terus kita bakal ambil indukannya. Terus kita proses. Terus kita beli besi sebanyak-banyaknya, guys. Terus kita taruh di gudang. Kalau besinya itu kelebihan, ya. Ini kita taruh sini. Oh, selesai, guys. selesai. Aduh. Akhirnya selesai, guys, ya. Di sini kita sudah menyelesaikan. Kita ambil peras susu dulu, ya. Pick up dulu, guys. Ambil ambil susu. Aduh, salah, guys. Ini kambing jantan, guys. Nah, ini, ya. Terus kita bakal turn on. kok nggak bisa, guys. Apa sudah, ya? Oh! Gue udah ngambil susunya tadi, guys. Yang pagi tadi, itu, ya. Jam Oh, masih ada 10. Terus ini kita bakal buang semua kotorannya. Terus kita cek juga apakah ada sudah yang dibuahi. Kalau belum dibuahi, kita bakal anu, ya. Oh, belum, guys. Pokoknya kalau kita dicakar berarti telurnya udah dibuahin. Aduh! Oh, itu udah, guys. Udah, ada. Aduh, ada. Wah, galak, guys. Galak, guys. Galak. Aduh, ada. Kacau, guys. Udah ada yang dibuahin, guys. Coba kita turun lagi, ya. Wah, aman. Wah, ngamuk, guys. Takut, takut, takut. Ngamuk, guys. Kocak. Wah, kacau, nih, guys. Ayamnya ngamuk, guys. Kocak banget. Nah, ini nantinya nantinya ini di atas sini kita bakal buat aduh kita bakal buat anu, ya. Kita bakal buat lampu. Lampu di mana, ya, guys? Lampu di sini, kah? Oh, ini. Lampu ini kita bakal taruh di tengah-tengah begini, guys. Pertama nggak bisa, ya. Nggak bisa, ya. Kalau di tengah begini, ya. Oh, bisanya kayaknya begini, guys. Kalau di di ano ke sini, bisa nggak, sih? Di fondasi ini? Nggak bisa, guys. Padahal kalau bisa ini bagus banget, ya. Berarti kita bakal taruh Oh, kita bakal taruh di sini aja, guys. Pinggir sini, ya. Oke, cakep, guys. Kita ambil dulu. Terus kita buat di sini, ya. Tengah-tengah sini, ya. Biar si kandangnya juga kena lampunya, guys. Gini, ya. Aduh-duh-duh. Kita kasih ke tengah dulu. Apakah udah pas? Oke. Udah pas, ya. Nggak apa-apa, ya. Mereng-mereng dikit. Oke, di sini juga. Terus kita taruh lagi di sini. Oke, begini, ya. Kita bakal buat di sini juga. Terus ini di sini. Ini bakal butuh banyak banget iron, ya. Untuk membuat jalannya menjadi terang, guys. Kita bakal taruh lagi di sini. Tapi prioritas utama kita itu, ya. Windmill, ya. Kalau lampu ini kita prioritasnya kedua setelah si windmill. Ini betina, kah? Oh, lain, guys. Kirain betina, guys. Kirain udah melahirkan, guys. Ternyata belum, guys. Lama banget, guys. Ini belum. Terus kita cek lagi di sini. Kotorannya kita bakal bersihkan semuanya. Ini kita bakal bersihkan juga. Semoga aja cepat menetasnya, ya. Oh, ini? Airnya. Wah, kacau nih air. Kita butuh air, guys. Wah, harus cepat nih bikin, anu. Bikin ini, ya. 150. Ini 175. Langsung aja kita truk ke, anu. Ke tempat makanan. Nantinya kita bakal buat kandang sapi di sini, ya. Sementara kita bakal... Eh, ini gimana sih, guys? Kita nyalain. Terus kita taruh dulu. Sementara kayunya kita bakal masukkan ke dalam gudang kita, ya. Gini. Aduh. Oke, kita bakal membawa masuk ke gudang kita. Sambil kita... Anu ya? Sambil kita... Ngecek apa-apa yang kita butuhkan setelah ini, guys. Karena kita bakal melanjutkan sampai semuanya udah kita coba, ya. Ini kita bakal ginikan semuanya. Oh, iya. Gue ada rencana, guys. Gue ada rencana membuat sebuah rumah kayu, ya, guys. Gue ada rencana membuat sebuah rumah kayu, tapi di mana ya? Kita cek dulu, ya. Di mana tempat yang strategis untuk membuat sebuah rumah kayu. Mungkin kita bakal... Ini mereng, guys. Bener, guys. Mereng, guys. Bukan. Dia mereng, guys. Tapi nggak apa-apa, ya. Kita bakal buat rumah kayu. Tapi pertama kita bakal buat kandang buat si sapi nantinya, ya. Ini berarti... Nggak usah pakai Anu lagi, ya. Karena kita bakal buat itu. Jadi kita bikin 3x3. Ini tanpa Anu, ya. tanpa pintu, ya. Kita cek lagi di sini apakah udah lurus. Udah lurus, ya. Semoga aja udah lurus. Oke, udah... udah cukup. Kecuali di belakang sini kita bakal tambahkan pintu, ya. Ini apakah udah lurus? Nah, ini mereng, guys. Oke, kita bakal ginikan. ini, ya. Terus kita bakal tambahkan pintu kayu di sini. Terus ini, ya. Oke, project di sini kandangan, ya, nantinya. Kita bakal buat kandang dijadikan kandang sapi, guys. Kalau di sini cukup nggak anunya? Tengah-tengah, ya. Cukup nggak granary-nya? Semoga cukup, ya. Kalau nggak cukup, PR lagi, nih, guys. Gua harus anu lagi, nih. Oke. Kita cek dulu. Oke, kena, ya. Kena, guys. Alhamdulillahnya kena, ya. Gua udah memperhitungkan juga, sih. Nah, di sini udah ada tempat untuk si sapi, ya, guys. Sapi. Nanti di sini sapinya bakal di sini. Terus itu kita bakal lanjutkan juga nanti di sini mana, ya. Oh, ini, guys. Fondasi kita bakal buat seperti ini. Gini, ya. Kita bakal buat melingkar seperti ini. Nggak bisa, guys. Ya, kacau, guys. Wah, berarti kita buatnya kurang ke sini, guys. Kacau, guys. Nggak apa-apa, ya. Di sini mungkin gua bakal buat sesuatu aja nantinya. Gimana, ya. Gini, guys, ya. Rencana gua gua bakal buat memutar begini, ya. Jadi, misal gua membawa masuk mobil. Kalau gua buat begini masuk muat nggak mobil jalan ke sini, guys? Gini. Ini muat, ya. Muat, ya. Oke, kita bakal buat seperti ini aja nantinya. Nah, begini, ya. Nanti kita bakal buat tempat tempat tentunya begini. Nggak mengganggu, kan, guys? Kalau gua bikin apa sih namanya? Blueprint-nya begini dulu. Karena gua rencana bakal buat bentar, guys. Gua bakal pikir-pikir dulu kalau begini rumah kayu rumah proses kita di mana, ya. untuk rumah proses kita misalnya kita memproses babi nih. Kita bawa ke sini, guys. Kita bawa ke sini, terus kita tembak di sini, ya. Gimana, guys? Kita bawa ke sini, terus kita jang... Oh, berarti ini kita hancurin aja, guys. Ini kita nggak perlu, ya. Terus kita bakal buat tangga. Tangganya di sini. Di sini nggak sih, guys? Oke, di sini di sini aja, ya. Tangganya terus ini kita hancurin nanti kita bakal naik di sini, ya. Terus kita bawa babinya ke sini. Terus itu kita bakal buat fondasi juga di sini. Ini fondasi nanti bakal gua buat rumahnya di sini, guys. Rumah proses daging, ya. Oke, mungkin segini, ya. Terus kita bakal buat nanti di sini. Kita bakal buat pagar di sini. Terus di sini juga. Di sini rencana di sini untuk bikin salami. Terus itu di sini untuk bikin sosis, ya. Aduh. Di sini untuk bikin sosis, terus itu ini eh, bikin sosis lagi. Di sini untuk bikin keju. Terus kalau di tengah sini kira-kira apa, ya, guys? Mungkin kalian pengen komen, silahkan komen, ya. Jadi kita bakal buat sesuatu nanti di sini, ya. Ini kita bakal hapus dulu, guys. Yang penting udah ada gambaran dulu, ya. Oh, ini 1, 2, 3, 4. Oke. 4 kali 4, ya. Nanti kita bakal buat di sini. Ini kita bakal nggak apa-apa, sih, guys. Ini kita bakal buat dulu di sini nantinya. Pertama, aduh, gue, gue, ngapain gue turunin ini, guys. Harusnya gue taruh aja gitu di mobilnya. Gue lupa, guys. Gue harus buat kandang sapi, guys. Tapi semoga aja cukupnya. Ini, guys. Semoga nggak banyak-banyak banget. Sementara waktu gue bakal buat begini. semoga cukup, ya. Segini dulu. Kita bakal langsung aja proses kandang sapinya. Semoga cukup, ya. Segini, ya. Oke. Kita bawa. Plank. Plank. Oke. Aduh, kepencet, guys. Kita pick up. Kita taruh di sini. Oke, cukup, guys. Kita ambil lagi. Aduh, kepencet, guys. Aduh. Aduh. Wood plank gue. Ya, kita hancurin dulu, guys. Nggak apa-apa, ya. Nanti kita bakal buat lagi. Gampang aja. Kita ambil lagi di sini. Aduh. Kepencet mulu, guys. Gini, ya. Oke. Kita ambil lagi. Bisa nggak? Nggak bisa, guys. Kehalang mobil, ya. Oke. Tinggal itu. Terus nanti ini jadi. Yang penting pagarnya itu masih bisa gue lompatin begini, ya, guys. Makanya itu. Kemarin gue turunin karena biar bisa gue lompatin biar gue nggak kewalahan, gitu. Untuk anunya. Ini kurang, ya. Kita bawa mobilnya lagi. Terus kita bakal buat itu. Terus kita nanti bakal beli sapi, guys. Oke. Ini kita bakal masukin. Aduh. Kita ambil aja. Terus taruh di sini, guys. Oke. Kita ambil. Gini. Terus kita taruh lagi. Berantakan aja nggak pasalah, ya. Udah cukup sepertinya, ya. Kita cek dulu. Mundur, 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 mundur. Oke. Langsung saja kita masukkan kembali. Oke. Kita masukkan lagi ke sini. Oke. Cukup, guys. Kelebihan, ya. Mungkin lebihnya gue bakal taruh di sini, guys. Nah, begitu, ya. Oke. Kita bakal taruh di sini dulu. Nah, nggak bisa, guys. Nah, taruh aja lah di sini lah. Nah, gini, ya. Sambil kita cek lagi, ya. Si babinya apakah sudah sudah apa sih namanya? Sudah melahirkan. Kalau sudah melahirkan gue bakal proses yang mana sih? Ini, ya. Belum melahirkan, guys. Aduh, kacau, guys. Gue mau ngambil telur tapi takut dicakar, guys. Tapi nggak apa-apalah. Kita langsung saja ke ke sini. Kita cek-cek juga makanan. Oh, ini kotorannya. ada. Kita bersihkan. Oh, ini, guys. Kita bakal peras susu lagi, ya. Sepertinya udah bisa. Aduh, salah, guys. Lain yang ini. Yang ini, ya. Nah, bersambah, ya. Oke, tambahnya 16 jadi berapa tadi? Tadi 16 jadi 21 berarti 5, ya. Nambahnya 1 kali memeras susu itu dapatnya 5, guys. Oke, ini kita ambil terus kita taruh lagi. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja episode ke 4 ini, ya. Kita bakal proses semuanya di sini. Terus kita bakal mengubah semua desain dari peternakan kita, guys. Dan di sini peternakan kita bakal terang, ya. Karena di sini gue udah pasang lampu begini, ya. Lampu panjang atau gimana. Coba gue tes dulu, ya. Gue tes dulu, guys. Sebentar, ya. Sebelum gue tutup gue tes dulu apakah bisa ditaruh lampu di atas ini. Tapi tadi perasaan udah gue tes, ya. Sebentar, guys. Aduh. Perasaan tadi gue udah tes tapi gak bisa gitu, ya. Oh, bisa, guys. Astaga. Ternyata bisa, guys. Sebentar, ya. Oh, berarti kita selesaikan dulu ini, guys. Baru kita tutup gameplay pada episode keempat ini, ya. Oke, kita bakal hancurin dulu semuanya. Aduh, kacau, guys, ya. Ternyata bisa, guys. Gue kira gak bisa, gitu. Ternyata bisa, guys. Gini, ya. Oh, dari sini, guys. Tadi rasanya bisanya begini, ya. Wah, ribet, guys. Ribet, guys. Oh, bisa, guys. Begini, ya. Oke. Gak tengah-tengah banget gak masalah, ya. Yang penting udah 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 di atas gini. Gak apa-apa, ya. Gak di tengah-tengah banget. Oke, gini. Kita taruh lagi di oke, sini. Udah pas. Oke. 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 Semoga kita buat lampu begini. Si kandang ternaknya ini tercover, ya. Biar apakah udah berlahir, kan? biar gue gak biar semuanya terlihat gitu, ya. Terlihat jelas. Terus itu nanti kita bakal buat di sini juga, kan? Nah, ini ya. Kita bakal buat fondasinya dulu. Terus kita tutup, ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja permainan run simulator pada episode keempat. Kedepannya bakal gue upgrade lagi tempat-tempat ini ya. Tempat peternakan kita di sini. Kita bakal upgrade lagi sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Gue bakal beli sapi untuk episode kelima. Terus windfill-nya gue bakal bangun juga. Ini bakal banyak membutuhkan bahan ya. Dan tenaga tentunya. Jadi gue harap teman-teman bisa menemani gue terus ya. Agar gue bisa tetap semangat dalam melanjutkan konten game run simulator ini ya. Mungkin cukup sampai di situ saja. Semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu dan riski yang melimpah. Saya Denny Sepjawan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jepang yang tunai yang kelpie di ke semin story keep in selassaku itu saya tidak yang dengan teman-teman saya sebelum